Intro Jenis ikan koi sangat beragam dan memeliharanya cukup mudah dan menyenangkan Namun hanya saja, sebagian hobis kesulitan untuk menjaga warnanya agar tetap indah dan menawan Hal itu disebabkan karena ikan koi termasuk jenis ikan yang mudah terserang penyakit saat dipelihara atau dibudidayakan Penyakit itulah yang menyebabkan rusaknya warna sisik ikan koi Oleh sebab itu, bagi sobat yang sedang memelihara ikan koi di dalam rumah Alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis penyakit ikan koi dan cara mengatasinya Supaya kalian dapat mengatasinya jika sewaktu-waktu jenis penyakit yang disebutkan menimpa ikan-ikan anda Sekaligus kalian bisa tahu gejala-gejalanya Penyakit ikan koi beragam jenisnya, semua tergantung pada penyebab dan gejala yang timbul oleh ikan itu sendiri Namun, penyebab umum yang biasa dialami oleh ikan koi adalah karena parasit yang berasal dari air, makanan, atau wadah yang kotor Ada pun gejala umum ikan koi yang sedang terserang penyakit adalah lendir pada koi lebih banyak dari biasanya Kemudian terdapat percak luka di sisiknya Selain itu, tubuhnya membusuk dan kadang ada benjolan di perutnya Sedangkan dari segi sifat, pergerakannya jadi tidak aktif dan sangat agresif Cara berenangnya terkesan lambat karena malas menggerakkan siripnya Napsu makannya juga menurun Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan simak penjelasan terkait jenis-jenis penyakit ikan koi dan cara mengatasinya Oke, chikidot Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!